Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman video ini adalah video bedah Atau review toko yang ke 93 Wow Sudah 93 Senin Saya review bedah atau Atau ya sebenarnya ngomentarin ya Ngomentarin suatu toko Yang intinya sebenarnya kita studi kasus Studi kasus yang kita bisa sama-sama lihat Saya lihat disini bikin videonya Anda juga bisa cek langsung Karena dari front end Bukan dari seller center Bukan dari apa tapi kita sama-sama lihat Ini studi kasus insya Allah Segment ini setiap Senin jam 19.30 insya Allah Alhamdulillah Nah buat yang beribadah Tokonya cek aja di ganirozaki.com Ada google formnya di deskripsi Bisa juga cek di deskripsi di bawah Atau yang berbayar juga ada Ini kan gratis ya karena dari sisi front end Dan ini mudah dilakukan Kalau yang berbayar juga ada harganya lumayan Dan itu gak mudah teman-teman dilakukannya Dan mudah-mudahan bisa ngebuka blind spotnya Teman-teman ngebuka mata batinnya Teman-teman akan jualan onlinenya Karena bukan saya paling jago Tapi Alhamdulillah Kalau darulah saya sudah banyak lihat seller center Dalaman-dalamannya Dan insya Allah bisa membantu tokonya teman-teman Cek aja di ganirozaki.com Atau linknya ada di deskripsi di bawah Oke yang mau saya bedah sebenarnya Hari ini bukan orang yang input di google form tersebut Cuma saya mau bedah toko namanya sakura baru Jualannya mukna Kenapa saya mau ini Mau bedah toko ini Sekali lagi bukan karena dia input Orangnya pun mungkin gak tau Saya bedah disini Tapi karena dia listing di LBS LBS itu platform Platform peer-to-peer lending ya Semacam itu investasi Platform investasi Namanya LBS urun dana LBS ID Namanya CV sakura baru Jadi ini Dibeberkan semua Data-data keuangannya Brandnya Produknya dan sebagainya Wah ini seru banget Teman-teman kepoin aja LBS ID cek sakura baru Ini insya Allah real Data-data yang dia sampaikan disini Karena kan dia listing ya Dia cari investor Gak mungkin datanya palsu Gak mungkin datanya bohong Dan ini saya tadi studi kasus ini Dan seru sih Dan melihatnya ya Ya begitulah Lanjut Yang mau pertama saya komentari adalah Ternyata jual murah Tetap kaya Kita lihat ya Kita lihat produknya Ini tiktoknya luar biasa fantastis Followersnya 300 ribu 400 ribu Tapi karena saya bukanya di laptop Gak bisa lihat tiktok shopnya Harus lihat whatsapp Ini Shopee nya Saya nemuin Shopee nya ada 2 Pertama ini sakura baru Star plus Ulasannya 16 ribuan Lalu satu lagi sakura baru.com Ulasannya 37 ribu 5 tahun lalu Ini bergabungnya 5 tahun lalu Nih Kenapa saya bilang jual murah Saya lihat nih Ini sebelum saya membaca detail Si laporan keuangannya Si laba ruginya ya Kita lihat yang terlarisnya Ini mukna kaya gini Serempong ini harganya 109.900 111 ribu Kita lihat Apakah itu harga clickbait Atau harga beneran Wow harga beneran nih Ada macem-macem 109.900 Mana Yang termurah 109 ribu Oke yang termahal 139 ribu Jujur aja Ini kalau saya disuruh Tim saya disuruh bikin mukna Seribet ini Dengan rendah kayak gitu Ini secakep ini HPP nya bisa kena Di 90 ribu mungkin Karena saya kan jualan gamis anak ya Yang pemakaian kainnya Nggak lebih banyak Daripada mukna Harusnya Itu HPP nya yang Yang Size XXL Itu HPP nya di sekitar 80 ribu Dan itu simple polos Polos biasa aja Dan nggak ada Aneh-aneh Nggak ada Rendah-rendah kayak gini Aksesorisnya juga Cuma kancing Dan ini Kancing ya Zipper juga mungkin Terus ada karet Dan sebagainya Praduga saya HPP nya tuh Mepet di 100 ribu Praduga saya Praduga saya Di 100 ribu HPP nya gitu Lalu saya verifikasikan Ke LBS tadi Ke sini Ke laporan keuangan Kita lihat Labah ruginya ya Nih labah ruginya Tahun 2021 Labah kotornya 2,6 M Omsetnya 9,6 M 2022 13 M Omset Labah kotornya 3,6 2023 21 miliar Ininya Labah kotornya 5 M Dan ini Februari 2024 Februari 2024 Udah 13 M Lihat nih Rasionya ya Jadi Kalau Gross Profit Marginnya Berarti ya Labah kotor Dibagikan Dengan Omset Atau Kalau kita Melihat HPP nya Ya Sekitar 7 7 bagi 10 10 bagi 13 Dan seterusnya Sebenarnya udah dihitungin di bawah Langsung aja saya cek ke bawah Nah Gross profit margin Yaitu 27 3,6% 26 23 23 27 Jadi ya sekitaran Di gross profit marginnya itu Sekitaran 28% 28% Alias HPP nya itu 72% Kisaran segitu ya Ini belum Kehitung admin fee Karena Harusnya yang Di laporan keuangan itu Yang Uang masuk ya Uang masuk Bukan di Sales Center Berarti 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 Peradugasnya Agak tepat Kemungkinan besar Tepat HPP nya ini Sekitar 90.000 Sampai 100.000 Katakanlah 140.000 Ya harga Harga dealnya Terus Dikurangi Admin fee 10% Biar gampang Berarti 14.000 14.000 Dikurangi 14.000 Kan 126.000 Dikurangi HPP nya 100.000 Biar gampang 26.000 Jadi 26.000 Dibagi 126.000 Ya sekitar Sekitaran Sekitaran 20-28% Dan ini Confirm Confirm Di laporan keuangannya Gross profit marginnya 27% 26% 23% 27% Tipis Aslinya tipis ya Saya nggak segitu Saya di sekitar 40% Tapi Omsetnya Saya mini Omsetnya Nggak sampai 4M Nggak sampai 21M Dan sebagainya Jadi Kesimpulan saya Jual murah Masih bisa tetap Kayak kok Jadi kan Kita takut ya Jualan di marketplace TikTok Shopee Perang harga Dan sebagainya Ya memang Perang harga Tapi kalau kita Terlalu mahal Juga Mungkin nggak Market fit Dan ini bukti Jualan mau kena Dengan margin Sekitar 30% Dengan admin view Sekitar 40% Berarti 2x HPP kurang Kalau saya Rumusnya 2,5 HPP Minimal harus jual 2,5x HPP Kecuali Kalau lagi obral Jadi Jualan murah 1,1 Ya Biar gampang 1,8x HPP Itu Bisa kaya raya Omsetnya bisa sampai Omsetnya nih Omsetnya sampai 23M E21M Tahun ini masih jalan Udah 13M Luar biasa Keren tokonya Jualan Mukena Teman-teman Oke lanjut Yang kedua Yang masih komentari Nah Ruas 20 kali lipat Itu real Kita lihat ya Di laporan keuangannya Si Sakura baru ini Nih Di laporan ini Ada jelas nih TikTok berapa Shopee berapa Evermose berapa Lazada berapa Kita lihat beban marketingnya Mana-mana Beban marketing Nah Ini beberapa Marketingnya ini Ya Beban marketingnya ini Omset yang atas ini Kita lihat ruasnya Kasar aja Ini 9,6M Marketingnya 400 juta Hampir 20 kali lipat 500 juta Omsetnya 13M 5-20 kali lipat lebih Ini 900 juta 21M 20 kali lipat lebih juga Ini 600 juta Iklannya ya Marketingnya Omsetnya 13M Artinya ruas 20 kali lipat tuh Masih Mungkin terjadi Dan itu real Real ada terjadi Dan jujur aja Buat saya pribadi Berat banget Bisa ruas 5 Aja Oh Saya sudah syukur sekarang Ini ruasnya 20 kali lipat Dan dia Banyaknya Beliau ini Si Sakura baru ini Banyaknya di TikTok ya Di TikTok nih Di TikTok Itu beban marketing ini Bukan hanya iklan sih Peradugas saya Peradugas saya Termasuk juga Endorse Karena Apa Karena ya Karena tadi saya Skimming lihat sih Ada influencer Mungkin juga termasuk Nah Kayak gini mungkin Termasuk Talent Dan sebagainya Mungkin ya Ini gak tau Saya harus baca yang detail Cuma ini Cukup Cukup Menggambarkan Bahwa real Roas 20 kali lipat itu Bisa terjadi Teman-teman Real Cuma caranya gimana Wallahualam Saya juga berusaha Kalau saya bisa Bisa ya Saya juga udah kaya raya Kayak si Sakura baru ini Alhamdulillah Lalu yang ketiga Komentar saya Nah Ini Mempertegas Penemuan saya Penemuan saya Toko-toko yang di TikToknya tuh Mentereng Bagus Di Shopee juga bagus Jadi orang-orang tuh Real Confirm lah Saya yakin Dengan tegat keyakinan 80% lah Orang tuh liat di TikTok Cari di Shopee itu Real Nih kita lihat si Sakura baru ini Lihat nih Ini Korelasinya positif Antara si TikTok naik Shopee juga naik Shopee juga naik Shopee nya juga tinggi nih Berbeda sama yang Evermose sama Lazada Ketika TikToknya naik Lazada justru turun Tapi kalau TikToknya naik Shopee nya Terangkat juga Terangkat naik juga Ini Bisa dilihat tuh 2024 berjalan TikTok 18M Shopee 2,2M Evermose cuma 140 juta Lazada 220 juta Dia gak main di Tokped ya Oke lah Ini sudah 21M Sampai 31 Maret Ini sepenglihatan saya Memang real Kalau kita TikToknya Menterang Shopee pelan-pelan naik Jadi seakan-akan Yaudah Fokus aja di TikTok Nanti ketika Shopee nya Mulai naik Baru optimasi Shopee Tapi sebaliknya Jika Shopee nya Wow gitu TikToknya belum tentu Itu Kejadian ya Setidaknya Ya saya Lihat Dua lah secara langsung Ya satulah minimal Satu atau dua Saya lupa Shopee nya luar biasa Laris Tapi TikToknya Biasa aja Bahkan ada yang Shopee nya Luar biasa laris Belum bikin TikTok Ya itu lain soal ya Cuman Kita lihat User behavior nya Orang tuh real Lihat di TikTok Beli di Shopee Lihat di TikTok Beli di Shopee Tapi Beli di Shopee Terus follow TikToknya Itu belum tentu Karena Karena mungkin ya Orang Frame nya ya TikTok Tetap sosial media Sosial media Belanja ya di Shopee Ketika orang belanja Kebutuhannya sudah terpenuhi Ngapain lagi cek di TikTok Mungkin kayak gitu Ya begitu aja teman-teman Studi kasus ini Mudah-mudahan Ada manfaatnya Sekali lagi Yang mau dibedah Tokonya Cek di Ganirozaki.com Atau cek link Di deskripsi di bawah Ada yang gratis Ada yang berbayar Yang gratis itu Ya seperti ini Saya cuma komentarin Yang kita sama-sama lihat Terus yang kedua Yang bayar Lumayan agak mahal Tapi mudah-mudahan Bisa membuka Blind spot nya teman-teman Sehingga jadi obat Buat tokonya teman-teman Sekian Jangan lupa subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.